Pusing mama liat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Udah ada gugur lagi ya, pra. Ingat lemak. Eh, tapi gapapa deh. Nutrisi buat ibu hamil. Lo di maja tuh dikatakan hamil. Ntar kalo gue protes, belum bakper. Taraaa! Kamu kayaknya gendutan ya? Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming. Mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka. Bangsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang. Yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Saat! 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 Ibu! Ibu! Ah! Uuuuh! Kejangan ini ibu mimpiku. Wah, ini perut, man. Gua binting deh rasanya. Tau lo pake amplop itu sih. Ikan taunnya babi. Ya bener dong. Bukan masalah binatangnya di ikan. Udah pernah pake baju ini lho, ibu. Ibu pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kali ya, babi. Tadi saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama Zodiak-Zodiak ya? Saya gak percaya sama Zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tau lho yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja gak cukup. Penampilan juga penting. Orang-orang mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Hahaha. Lu itu yang paling pantas gantiin Mba Sheila. Ah, ah. Mama, nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu. Bukan buat Mama. Ya Rara, kenapa? Ini masalah orang jelek lho. Kamu gak banget ngerti. Lu bilang sama lu kan? Lu usah gangguin anak-anak sekap gua. Kadang-kadang tak mendapat untuk tak baik-baik saja. Cari. Serius, gua tanya lu tuh ngejar apa? Iya ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gua dapetin. Jangan berubah ya. Tumben pinter. Abis minum minyak ikan lu ya. Ya oke. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada. Kalo abis diurut.